Sekarang gue mau lu gumpulin semua anak-anak Kita cari tuh orang sampai ketemu Sakit banget Sumpah hati gue sakit ngeliat mereka sedeket itu Oh jadi lu yang namanya Kona Eh cupu Dih cupu Berantem lu sama gue ayo Itu temen-temen lu Si Drat pada dikron Terima kasih Ada apa lu manggil gue kesini Bi Kalau lu mau bahas tentang pengeroyokan temen lu itu Gue gak ada sangkut paunya Bi Gue cuma kebetulan luar doang disana Ceritain dulu kronologinya Jadi gini Bi Waktu itu Gue lagi dikasih tugas sama Pak Joko Buat ngambilin selang di taman belakang Bi Terus pas gue ngambilin selang Gue liat gerombolan orang Bi Kisaran 15 orang nyamperin Kak Radot sama Kona Terus orang itu mukulin Kona Bi Gue gak tau gara-gara apa Kona dipekulin Oh iya Bi Pas gue mergokin temen lu Gue sempet motoin orang yang ngeroyokin temen lu Bi Ini Bi Gila sih Yaudah terus gimana ini Kita cari dia sampai ketemu Buat takut Bi Lah kenapa emang Ini deh jangan mancan apa Temen-temenan lu ngajak gue ketemu Ada apa Bi Gue minta tolong Kita butuh bantuan lu Bantu kita nyari orang ini sampai ketemu Anjir ini mah eri ketua geng Alaska Mereka salah satu geng yang ditakuti sekarang Bi Sori Bi Gue gak mau berurusan sama mereka Gue gak mau banyak korban nanti Karena geng kita gak sempet dulu Bi Semenjak lu keluar Nama Scorpio yang dulunya besar Sekarang mulai memudar Banyak anak-anak yang keluar dari Scorpio Dan untuk melawan Alaska Mustahil menang buat kita Mungkin ada satu geng yang bisa membantai Alaska Yaitu Octopus Gangnya si Darko rival lu dulu Bi Maaf kalau gue gak bisa bantu banyak Mungkin gue cuma bisa kasih tau Dimana markasnya Alaska Di jalan Zederman Gang nyeruk di depan toko terserba Basecampnya warna abu-abu Dan sarang gue Lu jangan nekat Bi Gue tau lu gak bakal diem Kalau temen lu diganggu Tapi Jangan kelewatan batas Bi Sebelumnya saya minta maaf Saudara Dor dan Kona masih belum sadarkan diri Mereka harus berbanyak Mereka harus berbanyak istirahat mereka Karena luka lebam dan benaran yang mereka alami Lumayan serius Mereka harus berbacak Mereka harus berbaya Terima kasih. Aduh, gue tuh mau ke WC, bukan AC. Goblok. Apa, bos? Golok. Kita mau nyerang siapa, bos? Sini dah, deketan dulu, Jo. Aduh, bos, konjeng ditimpuk, bos. Udah lah, Rick. Biar gue yang jelasin. Kemarin kan WC-nya rusak. Udah dibenerin belum, Jo? Oh, si bos Eric mau ke WC. Bilang dong dari tadi. WC-nya belum dibenerin, bos. Kata mama yang tukang benerinnya. Dia lagi sakit, bos. Jadi nggak dateng hari ini. Lah, jadinya gimana nih? Kan nggak lucu kalau gue pipis di sini. Ayo, bos. Pipis tinggal pipis aja lah. Sini-sini. Lu buka mulut lu. Eh, udah dipikir mulut gue toilet umum apa, bos? Yaudah tinggal pipis di hutan belakang aja, bos. Ya, seriusan lu di belakang. Lah, kenapa, bos? Lu takut. Iya, iya, siapa yang takut? Yang yang pikir, bos, takut. Kalau takut boleh aja nyung temenin. Dina, ajis. Sana lu. Gue mau ke belakang dulu. Anjir, kok gel banget ya? Apa calah daripada gue kena batu ginjal? Mending gue ketemu saya, tangan sekalian. Woy, siapa tuh? Iya, halo, kenapa? Yaudah, tunggu di situ. Bentar lagi gue bakal ke sana. Gimana tidurnya, Bi? Nyenyak? Lu emang gak pernah berubah dari dulu ya? Nyali lu masih sama seperti masa jaya lu dulu. Gue salut sama nyali lu. Tapi satu hal yang perlu lu tahu. Nyali doang gak cukup, Bi. Dan gue baru tahu, kalau dua curut yang gue gebukin kemarin itu, sahabat-sahabat lu. Coba aja gue tahu duluan. Gue bakal bikin mereka berdua lebih menderita daripada kemarin. Tapi gak apa-apa, Bi. Karena lu sahabat yang baik, lu bisa gantiin posisi mereka sekarang. Oh iya, sebelum itu gue mau kasih lu sedikit surprise. Masuk, bro. Dia gak sabar nungguin lu. Jangan kaget gitu dong, bro. Asal lu tahu temen lama lu satu ini yang bukalin lu tadi. Robi, Robi. Gue udah duga lu bakal ke sini. Asal lu tahu aja, Bi. Setelah lu keluar dari geng Scorpio, Scorpio udah gue bubarin. Dan gue masuk ke geng Alaska sebagai wakil ketua geng. Dan kalau lu mau tahu kenapa gue ngelakuin semua ini, karena gue benci banget sama lu, Bi. Lu lebih memilih temen-temen baru lu daripada kita yang udah lama namennya lu. Lu pantas dapetin ini, Bi. Gimana kalau kita ngerahain bareng-bareng? Gue kasih lu satu kesempatan buat selamat. Tapi lu harus ngelewatin semua mayat kami. Jo, lepasin dia dan bawa dia ke depan. Oke, Bos. Waktunya party, guys. Hajar! Gila, 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 gila. Ternyata benar kata orang-orang, Bi. Kalau lu itu vampir jalanan. Dengan kondisi lu seperti ini, lu masih bisa bertahan melawan anak buah-buah. Hehehe. Tapi tenang aja, Bi. Lu bakal lebih puas lagi kali ini. Tejo, ambilin ya. Oke, siap, Bos. Ini, Bos. Oke, Bi. Waktunya udah serius. Buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah. Buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah. Buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah. Buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah. Wahahah. Partinya makin seru nih. Kita kedatangan tamu si Cumi. Eric, Eric. Gue nggak tau lu secemen ini. Lu cuma bisa andelin anjing-anjing lu. Nyali lu sebatas ujung kuku doang, Rick. Nggak pantas lu megang geng sebesar Alaska. Udahlah ko, lu masih dendamkan sama ini orang Lebih baik kalau kita hajar sama-sama Satu hal yang perlu lu tahu, Rik Si Robby adalah rival abadi gua Tapi itu dulu Lu gak bakal bisa nyaingin dia Sekalipun lu punya anak bos deguan Lu jangan banyak bacot, Darko Lu pikir lu yang paling kuat di sini Gua bakal ilangin masa kejayaan lu Kayak si botak itu Bos Eriq! Segini doang Guys, hancar! Bisa-bisanya lu dateng di markas mereka Untung aja teman-teman lu cepat ngasih tau gua Kalau enggak lu bakal dibakar sama mereka Thank you, bro! Dih, dia mana masih nampet ketawa? Tolong lu, Bi! Duh, gawat, Bi! Si kona murka! Hah? Murka gimana? Dia bawa senjata buat bantai si Aldo! Terus gimana dia sekarang? Tadi gua sama dia, Bi! Gua suruh bantuin dia bantai si Aldo! Ah, lu! Kenapa enggak lu tahan? Takutnya jadi kasus, Don! Gua udah nasihatin, Bi! Tapi dia tetap kekeh! Ah, elah! Gawat ini sih! Lagian ada masalah apa tuh si anak? Yang jelas! Dia enggak terima, Bi! Adik lu si Dinda di empat sama si Aldo! Anjir! Jadi si Aldo pacaran sama adik gua, ha? Iya, Bi! Kenapa lu enggak ada di mana, ha? Udah-udah! Daripada kita ribut di sini, Mending kita cari temen lu itu! Gila, Bro! Bi, temen lu satu ini jago juga, Brantem! Boleh lah, gua rekrut ke geng gua! Gua enggak habis pikir, nak! Gua enggak nyangka, nak! Lu ngelakuin ini! Ih! Bos, si Eric kabur! Sebagian anggota geng Alaska udah gua amanin! Dan ini, Bos, katanya dia wakil ketua geng Alaska! Maafin gua, Bi! Gua bego banget! Gua enggak pantas dikasihatin, Bi! Kalau lu mau ngajar gua, ajar aja, Bi! Biar gua ngerasain apa yang lu rasain, Bi! Yaudah, lupain! Hah? Apa, Bi? Lu maafin gua, Bi! Sumpah! Gua enggak nyangka kalau lu bakal maafin gua semudah ini! Bisa-bisanya gua berteman sama si Eric Banci itu! Ninggalin temen sendirian! Beda sama lu yang dulu, Bi! Sekali lagi, maafin gua, Bi! Gua janji bakal bales jasa lu ini! Hahaha! Gua udah duga lu bakal ngomong gitu, Bi! Guys! Buat ngerayain kemenangan kita melawan geng Alaska! Gimana kalau malam ini kita konvoi ke liring kota? Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanku, Di hari kita saling berbagi, Dengan kotak sejuta mimpi, Aku datang menghampirinu, Aku perlihatkan semua hartaku, Kita selalu berpendapat, Kita ini yang terhebat, Kesombongan di masa muda yang indah, Aku raja kau pun raja, Aku hitam kau pun hitam, Aku teman lobi, Terima kasih telah menonton!